Intro Bercerita tentang kisah hidupnya Daniyati memang tidaklah singkat Karena banyak sekali cerita hidupnya yang getir dan diperbincangkan oleh banyak orang Selanjutnya akan banyak fakta terungkap dari obrolan saya ini Mari kita simak Setelah sekarang ini di fase kehidupan seperti sekarang Kehidupan Tehnia digambarkan seperti apa? Kehidupan yang getir, penuh suka, pahit? Kalau saya merasa sekarang ini seperti apa ya Menjadi diri saya sendiri Sekarang ini ya, bukannya waktu muda juga Kayaknya saya kembali lagi ke masa lalu Rasa bahagia? Ya, merasa saya bahagia dengan keadaan saya seperti ini Namanya kalau masalah itu kan selalu ada dalam kehidupan, tidak mungkin tidak ya Tapi itu saya menikmatinya apapun itu Ya, saya menjalaninya dengan senang hati, mensyukuri Saya kan punya anak saya satu laki-laki yang belum nikah, ada cucu saya Jadi ya terhibur Tapi kapan tepatnya Tehnia merasa bahagia, merasa memiliki kehidupan sendiri, dapat mengatur nasib sendiri dan juga memilih secara merdeka keputusan dalam hidup itu kapan? Setelah saya kembali sendiri lagi, saya menjadi diri saya aja lagi Memang selama pernikahan sebelumnya tidak menjadi diri sendiri atau tidak merdeka? Ya, boleh dikatakan seperti itu Kayaknya dalam menjalani ini kok kayaknya bukan saya banget ya gitu Karena kalau saya, kalau mungkin kalau orang berpikir kehidupan saya kan selalu sedih ini itu Padahal enggak loh, saya ini orangnya senang bercanda Yang jelas, senang berteman Kalau seperti dalam lagu-lagu saya itu, sebetulnya saya enggak seperti itu Itu juga bukan saya banget, karena menyanyi aja saat muda-muda itu dan kasetnya itu bisa terjual banyak ya sudah Tapi aslinya saya sebetulnya sih periang Pada saat menikah, itu tidak boleh menjadi orang yang bahagia atau bagaimana? Jadi mungkin kalau menikah itu ada dua sudut pandang yang berbeda ya Sebagai perempuan, kita yang sudah mandiri sejak lama Kalau kita tiba-tiba banyak dibatesin, loh kenapa ya? Kok seperti ini? gitu Kalaupun kita berpasangan itu harus betul-betul orang yang mengerti dan menerima kita padanya Menyesalkah tehnya pernah mencintai orang itu? Enggak, enggak, enggak ada penyesalan buat saya Karena jalan hidup manusia itu sudah ada garisannya semua Dan itu juga kan semuanya bukan keinginan orang lain atau keluarga, semua keinginan saya Saya enggak bisa membayangkan bagaimana kehidupan tehnya pada saat masih dalam pernikahan yang sekarang baru diutarakan Ternyata kehidupan yang penuh, bisa saya katakan penuh penderitaan dalam segala sisi aspek emosi Apa ya? Saya enggak bisa gambarkan, tapi hanya saya bisa merasakan saya saja yang bisa merasakan Kayak bukan saya banget saja yang saya harus banyak di rumah Bukan berarti materi itu tidak dicukupi, Alhamdulillah Tapi namanya manusia kan bukan hanya itu, kita ini ingin bersosialisasi Apalagi di bidang saya, saya awalnya nyanyi, saya ingin bisa bernyanyi terus Tiba-tiba semuanya itu tidak ada gitu Yang kebiasaan-kebiasaan saya, karena nyanyi saya dari 8 tahun Tiba-tiba boleh dibilang, bukan tidak pernah nyanyi, pernah, tapi acara-acara Tertentu hanya yang orang kenal saja, orang kenal pun itu mungkin tidak selalu Kita kan kalau misalkan nyanyi itu dulu kita dapat angka, kan senang bahagia Itu hasil kita, kalau ini kan enggak gitu saja Apa kebiasaan ya, tidak boleh melakukan itu semua? Saya juga enggak tahu ya, yang jelasnya tidak boleh saja Walaupun ditanya apa ya, tidak boleh saja Sudah kamu coba diskusi dengan baik, mencari jalan keluar? Justru itu mungkin, kalau kita hidup berpasangan kan harus rasa saling Nah mungkin dalam ke saya itu tidak ada itu Tapi tekniknya bertahan cukup lama loh dalam pernikahan itu Iya, karena saya pikir saat itu saya pernah gagal di yang pertama Masa saya harus gagal lagi Tapi ternyata saya sebagai manusia punya batas Keterbatasan sendiri Sebagai seorang perempuan, seorang ibu Dan saat itu seorang istri, saya sudah berusaha semaksimal saya bisa Tapi kalau pada akhirnya pun Saya harus gagal kedua kali Ya, mau bilang apa? Sampai di titik down, serendah apa yang tekniknya pernah rasakan? Depresi kah? Atau ingin mengakhiri hidup kah dalam pernikahan itu? Sampai saat itu saya cuma berpikir Dalam hidup saya ini saya tidak bisa ketemu Maksudnya gini, saya tidak bisa bersosialisasi dengan orang Sebagaimana layaknya orang-orang normal pada umumnya Dan saya lebih banyak di rumah dan yang hanya ketemu saya itu Orangnya itu lagi, itu lagi gitu Saya akhirnya saya berpikir, oh saya itu tinggal nunggu Saya dipanggil aja ini hidup saya Dipanggil itu dalam artinya menunggu dunia? Ya, saya pikir, oh mungkin hidup saya cuma tinggal menunggu aja Apakah ini? Masa sih saya tidak bisa, tidak boleh merasakan kebahagiaan Saya untuk kehidupan gitu loh Artinya bahagia itu kan sebetulnya simple Tidak usah, tidak terlalu yang harus beli apa, beli apa Enggak, sebetulnya kebiasaan kita yang biasa dilakukan itu Selama kita sebagai manusia itu kan tentu tahu batas-batasannya Itu bisa berjalan loh, kenapa enggak gitu loh Kita punya pasangan satu lebih mementingkan keego-nya, keego-esannya Itu ya lama-lama akan runtuh juga Menjadi pertanyaan publik sampai sekarang pada saat saya tanya ke orang Apa sih yang ingin diketahui dari TNia adalah Kok bisa gitu? Jatuh cinta sama orang yang seperti itu? Mungkin kalau gini ya Kalau saat saya itu awal-awal Mungkin juga saya lagi dalam keadaan galut tingkat dewa Jadi saya pikir saya itu Begitu ketemu Saya bukan mencari pacar, saya cari suami Nah ternyata saat itu kebetulan Seperti itu ya saya enggak berpikir panjang Saya tidak berpikir kalau saya Nyanyi dan lain-lain sebagainya Enggak akan bisa gitu ya Biasa-biasa aja Tapi berjalannya waktu namanya manusia ya Namanya manusia itu kan Banyak perubahan-perubahan yang Tiba-tiba yang kita Kaget-kaget Kok begini? Kok begitu? Dan itu Saya coba Meredam dan saya pikir Tidak saya ini Nikah ini sudah yang terakhir pikiran saya Tapi terus saya berusaha-berusaha gitu Akhirnya terakhir-terakhir Rasanya saya enggak kuat Saya yang mengadu aja sama Yang Maha Kuasa sama Allah Saya minta jalan yang terbaik Bagaimana saya harus Terus selama bertahun-tahun Tapi ya akhirnya di tahun 2014 awal Mulai saya timbul kekuatan Saya oh saya enggak bisa begini terus Gitu Saya harus mengambil langkah Saya harus mengambil jalan Apa kata anak-anak pada saat melihat ibunya menderita? Dia lebih kepada depresi ya Dia mengurung diri Ngemput orang Kalo keluar rumah Dia menutup muka Terima kasih Terima kasih.